tahun 1900 orang sosial besar dia meneliti tentang agama kalau dia meneliti agama itu di timur tengah jelas karena sudah jelas tapi yang dia meneliti agama itu di mua rasional di Australia di seluruh abu iji dan juga menyimpulkan pada akhirnya agama akan ditinggalkan akan termakan menjadi hiasat next nah inilah struktur industri 50 yang di sebelum siung tadi nanti akan kita cek kita itu sebenarnya dimana apakah kita sudah di lima kosong, empat kosong, tiga kosong, dua kosong atau masih di satu kosong di sekuruh lengkap strukturnya satu kosong langkai, dua kosong tiba kemudian sampai yang power now sekarang adalah lima kosong next nah ini berbagai macam aliran pendidikan yang diakibatkan oleh struktur itu next nah Indonesia negara kecil di antara di tempat yang strategi kalau tidak siap kalau siap bisa mengendalikan tapi kalau tidak siap mengalami disorientasi maka tadi bernok mengatakan kita itu tidak konsisten secara matematis kalau kita ingin konsisten maka tidak lengkap dan kalau kita ingin lengkap maka tidak mungkin konsisten ini matematika kita ingin mengatakan ke rumah Godel padahal manusia zaman sekarang itu ingin sebanyak banyaknya mobil tidak jumlah tiga kalau bisa empat lima handphone tidak jumlah dua kalau bisa ingin sebanyak banyaknya semakin banyak diningkang manusia semakin tidak konsisten maka tantangan dari era industri empat lima adalah semakin banyaknya orang-orang munafik tadi ditunjuk dengan empat jari tadi diriku memasuki era empat 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 diriku yang terancam kemunafikan eh cuman main 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 salah satu bentuk kemunafikan next berikutnya nah ini sebagai contoh kita itu aktif atau kita dipenaruhi setiap malam setiap pagi melalui google internet dan sebagainya nah kita terpengaruhi terus oleh kehidupan yang sangat besar itu yaitu yang globalisasi tapi masih banyak yang direkisi masih banyak yang direkisi globalisasi yang dipikir semua adalah purna atau puncak ternyata ada ancaman baru yang maha besar dan maha dasyat yang tidak disadari oleh para manusia di bukampung ini apa apa ancaman baru itu ancaman baru itu adalah unilateral dan protection selesai dari koronal Trump orang di seluruh dunia bangsa bangsa supaya gak sejam melulih ke warita sering dari juku juta ke awam Karena saya mengakui ujung-ujungnya cuma nyumbang Amerika sudah kaya, sudah kuat, dia proteksi Maka ancaman itu, itulah Dan ego sektoral itulah yang menerima kemana-mana Yang termasuk menjadi problem Kehidupan kemasyarakatan kita Next Terus, ini salah satu bentuk Terus, salah satu bentuk apa namanya Terus, dilewati Satu, dua, tiga, empat, lima Ini adalah, kita bisa cek Kita bisa cek Contoh paradigma Bapak, ibu, semuanya, mahasiswa semuanya Kalau jadi dosen atau jadi guru Ilmu itu diberikan atau ditemukan Siapa yang berpendapat ditemukan? Mungkin tidak ada lu gandimu Gandim tidak ada lu Berarti berpendapat diberikan Kalau bapak, ibu, mas, bapak, adi, 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 semua Berpendapat bapak, ilmu itu diberikan Maka bapak, ibu, semuanya, masih masuk dalam kotak Industri 1-0 Oleh banter, 3-0-1, 2-3, mali kiri Yaitu yang Tradisional Teaching Itu special Ini salah satu contoh Coba, sekarang saya tanya Dan saya tidak menganggapkan Kalau ada yang benar Apakah yang dimaksud dengan Belajar itu Sobele, pertanyaan saya Tiap hari didiskusikan Bernyata Duga ada yang bisa menjawab Siapa yang pernah menjawab? Apakah belajar itu? Kalau Tapi konsisten dengan apa yang saya Terahkan tadi Maka Saya akan mendenisikan Bahwa belajar adalah Membangun Kalau kita tidak sampai Pada tataran itu Jangan harap kita bisa masuk Industri 5-0 Karena sebenarnya Hidup adalah membangun Seperti contoh lagi Takdir dari Tuhan Orang musim mengatakan Sunatullah Sunatullah Daripada Ciptaan Tuhan Itu lah Metode yang terbaik Maka ketika guru Dengan siswa Ada di Kelas Sunatullah Berinteraksi Itulah yang sejak zaman Kulalikunno disebut dengan Hermenetika Inilah sebetulnya Ilmu orang-orang Humaniora Sebab Masuk era 4 Masuk era 5 Ada yang namanya Fenomena Poli Teknopoli Teknopoli adalah Menyerahnya Budaya Kepada Industri Bertengkuk-lututnya Budaya Kepada Industri Sejak pagi Bumada Yang menampilkan Tapi saya Menampilkan Inilah Andriah Orang-orang Minuman Orang Bagaimana suara Anda Ikut berkontribusi Ketika harus ditanya Pendidikan itu Mulai dari mana Orang-orang Katolos Sain Itu Sudah bisa membuat Macam-macam Metodologi Blended Learning Kemudian Metodologi Sain Teknik Kemudian Step Dan sebagainya Tapi Sebagian Usara Yang Anda Jukakan Humaniora Atau Christus Wissenschaftler Mana Mana Produk Humaniora Yang bisa Dibanggakan Yang bisa Dijual Maka Bapak Ibu Ketahuilah Motor Pemgera Dari Bata Peradaban Dunia Sekarang Dilegang Oleh Dekenai Dekenai Pula Pucuan Pucuan Kesatria Kesatria Siapa Kesatria itu Kesatria itu Tinggal Lain Tidak Bukan Adalah Natur Bisen Sampai Nah Itulah Kesatria Itulah Kesatria Maka